Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di kota Surakarta. Nah, dan pada saat ini saya sedang mengunjungi salah satu pasar di kota ini, yaitu Pasar Triwindu. Pasar ini dinilai berbeda dari pasar umumnya, karena barang yang disuguhkan atau barang yang disajikan kepada pembeli adalah barang-barang antik yang sangat sulit sekali ditemukan pada zaman sekarang ini. Jadi, ingin tahu lebih lanjut pasar, bagaimana dengan kondisi pasar ini, mari ikuti dengan saya. Nah, teman-teman, sekarang saya dengan salah satu pedagangan di Pasar Triwindu, yaitu dengan Pak Bapak Iyayak. Nah, Pak, bagaimana sih tentang sejarah berdirinya pasar ini? Ya, yang saya tahu putrinya, secara Pasar Triwindu itu dulu dari putrinya Mangkonegara, Mangkonegara itu yang ke-21, terus dibuatkan pasar Triwindu. Artinya Triwindu, berarti kan tiga windu, berarti kan 21 tahun. Ya, umurnya putrinya putrinya Mangkonegara, itu di hadiahi buatkan ini. Dan dirinya itu, sejarahnya itu, dari pasar ini itu, jualannya kelitian, mas. Jadi, bolok pecah ini, bolok pecah, terus tempatnya itu dasaran, ya. Dasaran cuma dilaring-laring-laring itu. Nah, lama-lama dikelola dengan Mangkonegara, terus dibuatkan gerobok-gerobok, tapi masih terbuka. Jadi, sudah tidak ada saat, bagian gerobok-gerobok, bisa bersap-sap-sap. Lama-lama, tahun-pertahun, dibuatkan penutup, ya. Belum ini, itu bangunannya masih atap, seng, semua, masih setirai rata. Itu, ya, seperti rumah-rumah, tempel-tempel itu kan, itu. Jadi, kalau panas, ya, ada panas, dan hujan, ya, ga hujan. Cuma, karena atapnya, seng. Jadi, jalan ini, ya, jalan, enggak. Jadi, kalau hujan, ya, jangan, mainkan. Nah, tapi, itu juga membuat keasikan dengan pembeli senang seperti itu. Lama-lama, akhirnya tahun 2008, Pasar Triwingu dibangunkan, di-innovasi sama Pemekot. Karena dari pihak, nah, penegaran dilimpahkan ke Pemekot dulu. Nah, jadi, itu lebih kelahan buat kami seperti ini. Kemudiannya, semi, semi-mal, ya. Tidak, agak modernan, sudah sekarang, sudah tidak kepanasan, tidak keujanan. Ya, memang itu tergantung relatif peminat barang antik, ya. Ya, mulai tahunnya itu berkembang, kan, menjadi pusat barang antik. Jadi, bolu pecah, istilah itu masih ada. Tapi, itu, barangnya, kan, barang lama, barang bunuh. Akhirnya, kan, persepsi orang itu, kan, akhirnya jadi pusat barang antik. Dan, terkenalnya, untuk barang antik ini, emas, ke luar Indonesia. Jadi, mancanegara itu yang lebih kau, emas. Itu, barang-barang itu larinya ke mancanegara itu yang lebih banyak. Kalau sekarang itu tinggal berapa persen. Soalnya, dulu, peminatnya itu banyak dari Belanda, Amerika, Jepang, Australia, dan sebagainya. Nah, itu, jadi, barang-barang yang sebulan, itu banyak keluar. Kalau di sini tinggal sedikit. Karena peminatnya untuk orang Indonesia, jadi, belum banyak yang tahu dulu. Tapi, barang sekarang sudah banyak yang tahu. Anak muda sudah tahu. Ya, jadinya, sekarang begitu. Tapi, cuma ini barangnya yang banyak repro. Karena yang lama-lama, kan, barangnya sudah habis. Terus, kan, harganya ya, lebih mahal. Kalau yang asli, yang anggih, yang unik. Kalau sih, Bapak, mendirikan ini, pokok ini, tahun Pintang, Pak? Kalau saya itu, untuk ibu jualan ini, tahun 90. Sudah dari tahun 90? Sudah dari tahun 90. Ini dulu kan yang jualan ibu saya. Dari tahun 60, juga atau 63, ibu saya sudah jualan. Jadi, mengalami jualan dasar, menjualan ini pakai drobak. Iya. Jadi, empat tahap ibu saya sudah mengalami. Kalau saya, kan, mengalami cuma dua tahap. Sudah ada atas terutama ini. Tapi, terusnya, warisan, berarti? Satu ibu? Iya, kan, membantu ibu. Jadi, meneruskan itu. Jadi, memang, meneruskan sama membantu ibu. Bapak, Niki, jualannya apa, Pak? Jualannya itu sebetulnya matem-matem. Iya, sih, Bapak, tengok-tengok, Niki? Iya. Dari kaca kristal, dari besi, dari kuningan. Ya, kalau lampu itu bisa lampu kristal, bisa lampu besi, yang pening jalan kerata, pening jalan Belanda. Iya, kan, itu banyak sekali, terus pusaka-pusaka kristal itu, ya, itu memang, dalam kerajaan ini. Apa sih, menghargai, maksudnya, menghargai barang niku, pripun, Pak, saran niku, kan, buatan mertos niku. Misalnya, niki, gelang lama niku, menghargaini pripun, Pak, saran niku. Kalau memang, barang lama itu, satu, bahannya, dua, usianya, yaitu baru kita bisa menghargai. Kalau usianya, sama tua, tapi bahannya berbeda, ya, berbeda. Hmm, komod dari besi, ini sama perak, mahal yang dari perak. Nah, kan, menghargai. Bahannya lebih, lebih utama juga. Tapi, umurnya juga lebih. Tua, lebih bagus. Cuma, barangnya itu banyak, karena lebih, istilah lebih murah. Kalau di gelang, umum, jadi, ya, biarpun antik, harganya tetap di bawah yang bahan perak atau bahan emas. Ya, itu, Pak, itu saja cukup. Terima kasih. Ya, itu saja sekian dari wawancara dari saya. Pasar Triwindu Solo berada di sisi selatan Pura Mangkunegaran. Ia hanya berjarak sekitar 350 meter dari arah Kraton tersebut. Kedekatan lokasi itu karena memang pasar Triwindu merupakan peninggalan dari Raja Pura Mangkunegaran. Pasar ini dibangun di selatan kompleks Kraton Mangkunegaran, tepatnya di sisi timur jalan raya yang mengarah ke Gapura Istana. Hal ini juga akhirnya mempengaruhi secara administrasi tip berada di wilayah Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarisari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Di pasar ini, kalian akan menemukan berbagai macam barang antik. Bagi kolektor barang antik, Solo menjadi surga yang menyediakan berbagai gam benda penilai sejarah dan suvenir pada masa zaman dahulu. Pasar Windu Cenar atau lebih dikenal sebagai pasar Triwindo menjadi pusatnya. Terletak di kawasan Ngarsofuro di jalan Tipon Gorong, pasar ini menawarkan keunikan bertransaksi berbagai barang antik yang boleh ditawar. Pasar ini dibuat terdiri dari dua lantai, sehingga kios-kios yang pada awalnya berdesakan sekarang menjadi agak longgaran. Pada lantai satu digelar berbagai macam barang lawas serta antik, seperti senjata pusaka, foto-foto lama, kiran, topeng-topeng pada tahun 1800-an, biring kuno pada buatan 1960, aneka kain batik lawas, serta berkakas rumah tangga. Kemudian ada radio kuno yang tangan bekas, lampu-lampu antik yang hanya ditemui pada zaman dulu yang sudah tidak diproduksi lagi. Jadi, bagi kalian yang memiliki minat kepada barang-barang bekas atau barang-barang antik atau kolektor uang-uang pada zaman dahulu, kalian bisa mencobanya mencari pada pasar ini. Pasar ini juga melakukan transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, sehingga menemukan harga yang merasa cocok antara satu sama lain. Selamat berbelanja, semoga bermanfaat. Sekian laporan reportasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.